Intro Halo guys, welcome back to youtube channel Oke guys, di video kali ini aku akan jelasin kalian lebih terperinci lagi ya Tentang proses cara booking untuk perpanjang scene-nya ya Dari proses booking-nya sampai pengurusannya sampai lokasi disananya itu proses seperti apa Nah, disini aku akan kasih info ke kalian Nah, bagi kalian yang belum follow instagramnya mpp, kalian follow dulu Nah, kalian follow dulu Nah, kalian follow cari aja di instagram Sebentar Mpp ya Mpp Nah, disini mall pelayanan publik kota Bekasi Nah, disini adalah akun resmi mall pelayanan publik kota Bekasi Induk Gerai pelayanan publik kota Bekasi Jam kerjanya itu 9 sampai Jumat Jam 9 sampai jam 3 sore Antriannya itu online Jadi, kalian itu bisa untuk pengurusan online seperti KTP, board password, pengurusan STNK, SIM A, B, sama C ya Disini aku untuk pengurusan perpanjang SIM C-nya itu prosesnya gampang banget Karena disini di mpp web mpp bekasikota.id itu harus pendaftarannya online ya Nah, jadi kalian untuk kendala kesulitan atau apapun Kalian bisa kirim chat aja ke instagramnya Nanti kalian di respon Kok aku aja di respon Nah, jadi dia itu aktif banget Nah, disini langsung aja kalian masuk ke webnya aja Langsung mpp bekasikota.co.id Kalian masuk ke chrome-nya mpp Mpp Kota Bekasi Nah, pelayanannya Nah, disini aku jelasin lagi Untuk kalian mau booking-nya itu Kalian harus daftar online Nah, disini kalau kalian belum daftar Kalian klik daftar dulu Nah, disini ada pendaftarannya Masuk sama daftar Karena kalau kalian sudah punya email-nya Kalian masuk Tapi kalau kalian mau daftar untuk booking-nya Kalian daftar dulu Kalian masukin nick kalian Nah, contohnya kalian masukin di kalian Nah, nama lengkap Sim kalian yang kalian mau perpanjang Nah, disini aku perpanjang sim c-motor ya Terus email kalian Sama kata kunci password Bebas Just nomor handphone Disini aku perjelas lagi Biar kalian nggak nanya berapa kali ya Untuk daftar booking-nya Keadaan disananya gitu Langsung aja klik Daftar Nah, disitu langsung masuk ke Karena udah daftar Dari sini langsung untuk Maaf, Nick Anda sudah terdaftar Nah, disini langsung aja aku login Pakai email aku Email Sama password yang tadi Nah, disini satu Nah, langsung masuk Nah, disini langsung Aku masuk Sebentar Sebentar Kata sandinya Dia Dia lengkap Nah, disini Masuk Nah, disini langsung tertera webnya ya Simpan Disini Dia ada Keterangannya Sama Langsung aja Karena aku udah punya akun Klik masuk Nah, disini langsung Masuk Nah, masuk Nah, disini tampilannya di MPP Kota Bekasi Nah, disini Dia itu melayani MPP Kota Bekasi Kami siap melayani Anda Dengan sepenuh hati Nah, disini Langsung masuk ke Boking antrian Nah, disini karena aku Sudah booking Boking antrian Untuk sim C-nya itu Sudah ada Perpanjang Surat injin mengemudi Nomor bookingnya berapa Tanggal daftarnya 23 Nama simnya Masa berlakunya Sim aku itu Tanggal 28 Januari 2003 Antriannya nomor 9 Nah, itu jamnya Kalau misalnya disini kan Jam 9 sampai jam 10 Kalian datang tepat waktu Kalau bisa Satu jam sebelum Tanggal booking Jadi, kalian biar Nggak dilewatin gitu guys Karena yang antri itu Banyak banget Nah, kalau kalian belum itu Ini kan list booking Karena aku daftar Nah, langsung klik Booking baru Contohnya aku Aku contohin ya Disini Masuk ke list baru Masuk ke Poles Kota Bekasi Karena sim Nah, pilih layanan Pepanya surat injin mengemudi Langsung Lokasi booking MPP BTC Jadi, disini itu MPP Kota Bekasi Itu adalah di Mall BTC 2 Lantai Lantai 3 Di depan Bioskop CGV Jadi, MPP BTC Nama Pemohon Nah, disini aku kasih tutorial Ke kalian Lengkap banget Dari yang booking Sebelumnya Sampai yang ini Masa berlakunya Karena yang kemarin itu Aku Hari ini itu Aku Masa berlaku simnya itu Tanggal 28 Januari Jadi, ada tenggang Karena aku kan Pengurusannya tanggal 24 Jadi, ada tenggang 4 hari Jadi, bisa Nah, masukin Foto sim kalian Nah, disini Foto sim Noter kalian itu Harus dikompres dulu Baru bisa Kalau misalnya ada keterangan warna merah Itu harus dikompres Sesuai ukuran filenya JPG atau PNG Tanggal bookingnya Contohnya tanggal 24 Nah, disini karena aku Anda sudah check in Nah, udah langsung Bisa Tapi, kalau nggak bisa Langsung ke list bookingnya List bookingnya Sudah ada disini Keterangan proles Kota Bekasi Simnya Oke, langsung aja Kita ke Next Pembuatannya Nih guys Hari ini Tanggal 24 Januari 2023 Nah, aku pengurusan Nah, ini mallnya ya Itu mall PTC Lantai 3 Kalian masuk aja Kalian tinggal tanya aja Ke security aja Untuk pengurusan ya Nah, disini Aku tuh datangnya Ke pagian Karena aku pengurusannya Itu jam 9 sampai jam 10 Tapi langsung Dilayanin ya Karena aku Sudah booking Antrian online Nah, disini Adalah tempatnya Kalian bisa lihat Orangnya itu Banyak banget Yang nantri ya Guys Jadi, aku nggak tahu Dia udah daftar online Atau nggak Tapi, yang pasti Aku duluan Karena aku udah ada list blockingnya Jadi, kalian nggak Nunggu lama-lama Kalian udah langsung Diurus ya guys Nah, disini Aku langsung Sama pengurusannya Dikasih Psikologi SIM ya Jadi, kalian isi aja Sebisa kalian ya Nah, disini Ada beberapa langkah Gitu Psikotestnya guys Membedakan kata Penilaian diri sendiri Mencari persamaan Nah, disini Buku panduannya Jadi, kalian bisa lihat Itu masih diberi arahan Guys yang nggak ngerti Daftaran online Dan apa aja Web-webnya E-open Atau apapun Yang itu Itu diberi arahan Biar paham Dan Nggak bolak-balik Ya guys Nah, setelah Aku tunjukin Nomor booking Aku ke security-nya Aku kan udah tes Aku udah isi Aku kasih lagi Ke Itunya Bayar 60 ribu Untuk Psikologi SIM-nya Nah, disini Langsung masuk ke Nomor antrian SIM 9 Ya, karena Aku udah ada nomor booking-nya Aku kasih ke security Jadi, dia barcode Nah, disitu langsung Ada Kita dapat Kayak Tiket gitu Antrian 9 Nah, aku langsung Tahap ke Proses Yang lainnya Guys Nah, langsung aja Kalau proses Ibaratnya Kayak Surat dokter Surat dokter Itu dikenakan 35 ribu Jadi, psikologi itu Kayak tesnya itu Kalian bisa isi Sesedisa kalian Karena kita bayar 60 ribu Jadi, pasti kalian lolos Sama surat keterangan dokter Atau surat sehat Itu 35 ribu Sama kalian Pengurusan SIM-nya itu 75 ribu Jadi, totalnya 170 ribu Kalian Itu bawa Uang tunai minimal 200 ribu Nah, disini Langsung aja aku isi Dan aku sering ke Polisinya guys Nah, disini Vanelinya Udah tinggal Aku sering ke polisi Data-datanya Sama Tinggal foto Sama Tanda tangan Dan Jari Totalnya itu Lumayan Banget Jadi, kurang lebih itu Prosesnya itu Kalau kalian udah Booking online Itu satu jam Jadi, ada biaya Psikologi SIM Untuk Itu 60 ribu Biaya Surat keterangan sehatnya 35 ribu Biaya Untuk pembuatan SIM-nya 75 ribu Sama Ansuransinya 50 ribu Karena aku Untuk ansuransinya Aku skip ya Jadi, totalnya 170 ribu Jadi Ibaratnya Kalian cukup aja Di MPP Kota Bekasi Mall BTC Lantai 3 Kalian sudah bisa Mengurus SIM Online Dengan Satu jam aja Kalian udah sampai Dan prosesnya Mudah banget Karena Kalian Gak butuh Nganti lama Ya guys Sudah Bisa ditangani Dengan cepat Nah, vanelinya Udah jadi Nah, ini SIM-C-nya Terbaru Nama Tempat tanggal Akhir Golongan darat Alamat Tempat tinggal Pekerjaan Terus Metro Jaya Sama SIM-nya Itu Ada kode Barcode-nya Karena aku Pengurusan Tanggal 24 Januari Jadi SIM-nya Itu berlaku Sampai 2028 Jadi SIM-nya Motor itu Berlakunya 5 tahun Oke guys Yo Bye 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 Mohammed Terima kasih telah menonton!